Intro Salam sejahtera berita hari ini di petik dari Sinar Harian Saya mau lihat Najib tanggung kesalahannya di hukum penjara Salam timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli mengakui beliau memilih untuk melayan huja-huja politik bekas Perdana Menteri Deseri Najib Razak karena mendakwa ada isu pokok yang cuba disembunyikan ahli parlimen pekan itu Ia sekaligus Rafizi menjelaskan mengapa beliau dianggap berminat dengan Najib meskipun ada segelintir masyarakat yang berpendapat apa juga huja Najib wajar diabaikan Telatan Najib tidak lebih dari seorang yang berasan dan merasa takut pada masa yang sama Saya tidak berminat dengan Najib Sebagai pemimpin utama parti-parti prorakyat di negara ini memang menjadi tanggung jawab saya untuk terus mendedakan kesalahan Najib Fokus kepada kesalahan Najib yang membebankan rakyat ini telah menjatuhkan Najib dalam PRU 14 pada 2018 dengan konsistensi yang sama lebih ramai rakyat yang akan menolak BN UMNO akibat penyelenggan Najib yang terus membebankan parti itu Tambah Rafizi hakikatnya Najib telah bersalah menyeleng dana rakyat yang kesannya akan ditanggung oleh rakyat untuk jangka masa berpuluh tahun akan datang Selain tanggungan hutang 1MDB berjumlah RM50 bilion proyek-proyek mega yang kosnya naik berkali ganda seperti MRT, LRT3, ICRL, dan sebagainya membebankan rakyat dengan hutang melebihi RM100 bilion dalam tempo sekurang-kurangnya 20 tahun akan datang jelasnya selamat menikmati